assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat datang di channel kami hasata asana semesta untuk semua sebut hasata yang beriman sebagai seorang sekar kedaton dia wiat menjadi incaran para bangsawan istana di kerajaan Majapahit dia wiat adalah putri kedua raja pertama Majapahit Raden Wijaya dibalik kedudukan dan tingkat sosialnya yang tinggi namun cinta dia wiat tetaplah menginjak bumi sang putri tidak menggubris perhatian para bangsawan tapi justru menaruh hati pada seorang tabib istana meskipun akhirnya kandas karena perbedaan serata sosial dia wiat akhirnya malah jatuh kepelukan seseorang yang telah beristri serta terlibat dalam cinta segitiga yang rumit dan berbumbu intrik-intrik kekuasaan di Majapahit Sebelum kita lanjutkan mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya Diyah Wiat merupakan putri kedua pendiri kerajaan Majapahit Raden Wijaya Diyah Wiat merupakan putri kedua pendiri kerajaan Majapahit Raden Wijaya dengan Gayatri yakni putri keempat raja singgah sari kerta negara Diyah Wiat merupakan adik kandung Diyah Gitarja alias Tribwana Tunggadewi yakni Ibunda Prabu Hayam Uruk pada pemerintahan Prabu Jaya Negara Diyah Gitarja dan Diyah Wiat dilarang untuk menikah karena sang Prabu merasa terancam tahtanya bahkan Jaya Negara berkeinginan menikahi kedua adik tirinya tersebut guna mengamankan kekuasaannya dalam pemerintahan di Majapahit Diyah Wiat diangkat sebagai Raja Bawahan Dikadiri atau Daha dengan gelar Mahadewi Maha Rajasa dalam novel Langit Kersnah Haryadi berjudul Gajah Mada Diyah Wiat dikisahkan sebagai seorang yang berwawasan luas memiliki visi kedepan dan berwibawa sosok ini sangat pantas untuk dijadikan pemimpin dalam masa pemerintahan Hayam Uruk keponakan sekaligus menantunya Diyah Wiat menjabat sebagai Sabta Prabu yakni Dewan Pertimbangan yang beranggutakan keluarga kerajaan berbeda dengan kakaknya yang sering sakit-sakitan di waktu kecil Diyah Wiat justru mendampakkan dirinya sakit demi untuk memadukasih dengan sang pujaan hati diam-diam sang putri menerima uluran cinta dari seorang tabib yang bernama Ratanja sang tabib merupakan salah satu dari tujuh anggota Dharma Putra yang dibentuk oleh Raden Wijaya meski cinta mereka terbentur kasta hati Diyah Wiat tetap menancap pada diri Ratanja meskipun sang tabib sudah menikah dengan wanita lain kabar cinta terlarang antara Diyah Wiat dan Ratanja sudah menjadi rahasia umum di kalangan istana bahkan istri Ratanja secara terang-terangan berani menuduh Diyah Wiat menggoda suaminya selain itu kematian Ratanja juga membuat istrinya kalap serta menuduh Diyah Wiat sebagai penyebab pembunuhan suaminya Nyai Tanja juga berani mengancam dengan mengirimkan sekeranjang berisi buah kepada Diyah Wiat yang di dalamnya terdapat ular berpisah Diyah Wiat dan Sang Kakak Dengar Raja Dewi Tak ada seorang pun laki-laki yang ku biarkan mendekatimu Kau adalah milikku Diyah Wiat dan Sang Kakak Diyah Gitarja sebelumnya dilarang oleh Prabu Jayanegara untuk menikah pasca meninggalnya Jayanegara diadakanlah sayembara guna mendampingi kedua putri raja tersebut Diyah Gitarja selanjutnya dinikahkan dengan Cakradara sedangkan Diyah Wiat Dijodohkan dengan Kuda Merta pernikahan antara Diyah Wiat dan Kuda Merta menjadi sangat rumit karena sesungguhnya Kuda Merta sudah memiliki wanita lain meski pernikahan ini bukan berlandaskan rasa cinta perjodohan harus tetap berjalan bila sebelumnya terjalin cinta segitiga dengan ratanca Diyah Wiat juga terjebak dengan status Kuda Merta yang sudah beristri meski rahasia ini mencoba disembunyikan darinya bahkan diceritakan perkawinan Kuda Merta dengan Diyah Menur sudah dikaruniai seorang anak hal ini merupakan tamparan bagi keluarga istana karena Kuda Merta tidak mengakui pernikahan dengannya Diyah Menur pun akhirnya mengalah dan meninggalkan istana bersama putranya yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas kekuasaan raja di kemudian hari kecemasan ini tak lain karena keberadaan bayi tersebut bisa memutus tali silsilah Radian Wijaya bila Kuda Merta diangkat sebagai Raja Majepahit untuk mendampingi istrinya Mahadewi Maharajasa Demikian Sobat Hasata yang beriman jangan lupa untuk subscribe like dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih